Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, nama saya Siti Safira Yang merupakan peserta dari pelatihan video konten kreator Nah, kali ini Fira sedang berada di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Pasti teman-teman udah pada penasaran kan? Yuk kita masuk! Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Berdiri kokoh di kawasan Benteng Kutobesa Tepatnya di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang Museum dengan arsitektur gaya Eropa ini Memiliki panjang 32 meter, lebar 22 meter, dan tinggi 17 meter Dulunya, bangunan ini merupakan sebuah keraton Yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo pada tahun 1737 Masehi Namun, setelah penghapusan Kesultanan Palembang Bangunan ini dihancurkan oleh kolonial Inggris dan dibangun ulang pada tahun 1823 dan selesai pada tahun 1825 Museum ini memiliki 669 koleksi benda bersejarah Di antaranya Arca Kuno, prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya Seperti prasasti Kedukan Bukit, perabotan tradisional peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam, baju pengantin khas Palembang, contohnya Aesan dan Pak Sangko Terdapat juga sketsa-sketsa seperti Perang 5 Hari 5 Malam Beberapa lukisan seperti Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin Serta Lukisan Ratu Sinuhun Untuk berkunjung ke museum ini, teman-teman hanya perlu mengeluarkan budget yang sangat terjangkau Mulai dari Rp. 1.000 untuk kalangan pelajar Rp. 2.000 untuk mahasiswa Dan Rp. 5.000 untuk masyarakat umum So, tunggu apa lagi? Yuk berkunjung ke Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Oke, sekian tadi informasi mengenai Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Kalau teman-teman ada saran mengenai tempat usaha yang ingin saya kunjungi Boleh drop di kolom komentar ya See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati